Saya Eri Haryanto, sipil ITB 73, jadi mengenal listrik tenaga surya sudah mungkin 4 tahunan ingin sekali bisa ikut serta dalam gerakan ini. Jadi 2 tahun yang lalu kita coba bahkan untuk mencari kemungkinan konstruksi atap langsung tempelin panelnya, sebab itu yang menurut kita paling ekonomis dan paling menguntungkan. Nah, kena pandemi gerakan itu terhenti bersama teman-teman dari Jusun, kini awal itu. Gerakan itu terhenti, kemudian entah gimana saya kok nyambung ke Ibu Fitri waktu mengadakan webinar tentang tenaga surya. Dan kebetulan memang saya pendukungnya Ketua IITB sekarang, jadi waktu masa kampanye kita juga sangat optimis tuh dengan Mas Gembong ya. Jadi senang sekali bisa membantu Mas Gembong sebagai IITB, juga Bu Fitri sebagai Menteri Investasi, senang sekali. Saya optimis bahwa ini merupakan hal yang cocok untuk rakyat banyak, mungkin memang masih dari kelas menengah ke atas, dan saya pikir untuk kelas-kelas menengah ke atas memang ini bisa merupakan istilahnya gaya hidup keren gitu lah. Saya kembali lagi, karena ini lifestyle saya pikir yang perlu adalah, yang juga keren adalah pengurangan emisi CO2. Itu juga merupakan hal yang saya pikir keren ya buat orang-orang seumur saya yang gak ngerti apa itu pengurangan emisi CO2. Sekarang ngeliat-ngeliat katanya Bu Fitri itu seumur hidup, alat ini kita bisa 70 ton, reduksi CO2-nya mencapai 70 ton. Dan itu setara dengan, harusnya saya cek-cek tuh sekitar 200 pohon selama 20 tahun. Jadi saya seolah-olah langsung menanam 200 pohon yang sekarang sudah gede, dan selama 20 tahun itu akan menghasilkan reduksi juga sekitar 70 ton. Saya kerasnya angkatan 73, jadi supaya ingat, saya bilang ini reduksinya 73 ton, biar cocok sama angkatannya. Kurang lebih itu Bu Fitri. Ya, terima kasih banyak Pak Erick. Perkenalkan, nama saya Yudi Mamali dari Horizon Technology. Hari ini, saya sedang memasang pembangkitasi tenaga surya atap di salah satu rumahnya alumni ITB, yaitu Pak Eri Haryanto, alumni Sifil 73. Ketika kami survei ke sini, ternyata rumahnya itu udah, kalau dari segi teknis gitu, udah gampang dipasang karena di rumah Pak Erick itu ada terdapat dua atap yang berbeda. Yang pertama ada atap berbentuk ketengnya, yaitu yang ada kemiringannya, dan yang kedua ada yang berbentuk dak-dak, yang kebetulan dipakai untuk garasi mobil. Kami di sini memasangnya di atas mobil, dan itu lumayan, aksesnya lumayan gampang, dan salasinya cukup mudah juga. Dan secara teknis untuk pemasangannya, tidak memerlukan beberapa support yang agak sulit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!